Pemerintah telah mengusulkan rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 2019 sebesar Rp2.439,7 triliun. Belanja negara di tahun depan akan fokus untuk memacu perekonomian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Pada tahun 2019, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2014, sekitar Rp353,4 triliun. Pada tahun 2019, pemerintah akan memberikan beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui program Indonesia Pintar dan 471,8 ribu mahasiswa melalui beasiswa Bidik Misi. Selain itu, dalam periode 2014 hingga 2019, pemerintah juga melakukan investasi melalui LPDP dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 27 ribu mahasiswa dari seluruh pelosok tanah air untuk melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di perguruan tinggi terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta membiayai 123 kontrak riset terpilih. Semakin memperbaiki kualitas sumber daya manusia sesuai dengan amat konstitusi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belajar negara pada tahun 2019. Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp487,9 triliun, meningkat 38,1% dibandingkan realisasi anggaran pendidikan tahun 2014 sekitar Rp353,4 triliun. Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, pemerintah dapat melaksanakan program aksi kebijakan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah telah memberikan bantuan pendidikan beasiswa dari jenjang prasekolah hingga SD SMP dan SMA, pendidikan Madrasah Ebti Ta'iyah, Senawiyah, dan Aliyah, bahkan sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi S3 bagi seluruh anak bangsa yang berpotensi, terutama bagi yang kurang.